KOPI Kopi, sebuah istilah yang kini menjadi perbincangan hangat di dunia industri kreatif. KOPI seakan memiliki gengsi tersendiri dan tak ada habisnya menjadi topik menarik, baik dalam diskusi serius maupun sebatas obrolan di pojokan kalangan muda. KOPI menjadi sebuah tren bisnis yang menjanjikan dengan merepresentasikan berbagai konsep kedai. Air-air ini semakin marak bermunculan kedai-kedai kopi, mulai dari gaya interior yang kekinian hingga yang bernuansa jadul atau klasik, bahkan yang bernuansa alam bebas. Yang jelas konsep ide menjadi daya tarik untuk meraih konsumen dan menentukan perda kopi yang unik dan berkelas. Kemunculan kafe-kafe kopi atau yang diistilahkan kedai merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Menurut Apip, seorang pengamat kopi di Tasik Malaya sekaligus pemilik dari rumah Kopi Bareto menjelaskan bahwa perkembangan kopi di Tasik Malaya dapat dikatakan sebagai hal yang mengujudkan. Bahkan ia tak menyangka bahwa Kabupaten Tasik Malaya sampai pada kualitas kopi yang diunggulkan dan siap bersaing di kancah nasional. Tasik Malaya mungkin di kota ini ya, tapi di kabupaten juga jangan salah loh. Di daerah-daerah Kabupaten sekarang Singaparna, Ciawi, Karangnungga, Cibalong, Cika Thomas, sampai bahkan Taraju, itu sudah ada kedai kopi. Sudah ada kedai-kedai kopi. Saya belum mendata secara tepat berapa kedai kopi yang ada di kabupaten. Tapi kalau, karena sekarang anak-anak kedai kopi itu ngumpulnya masih bergabung dengan kota Tasik, dengan teman-teman yang di kota, bahkan Ciamis juga masih bergabung ke kita. Dan kegiatannya sudah bagus loh, sudah 3 tahun mereka mengadakan event nasional dengan perusahaan besar nasional. Selain itu, produk kopi dari sejumlah LMDH telah ditangani oleh dinas industri dan perdagangan. Untuk penanganan kopi, tidaklah instan. Kabupaten Tasik Malaya memiliki riwayat perjalanan kopi yang kompleks dan memiliki proses yang cukup panjang, hingga mencapai kualitas yang baik. Di Kabupaten Tasik Malaya, para petani mulai memiliki pengetahuan tentang menanam kopi, melalui riset dan berbagi percobaan lainnya untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, dan memiliki cita rasa yang unik dan berkelas. Kabupaten Tasik Malaya adalah penghasil kopi yang berkualitas, dan kota Tasik Malaya adalah ruang yang cukup menjanjikan untuk pemasaran produk kopi yang menawarkan berbagai konsep ide. Meski di Kabupaten Tasik Malaya sendiri memang sudah bermunculan beberapa kedai kopi, namun wilayah kota merupakan pusat pasar yang dominan untuk menyajikan produk pada suatu kalangan masyarakat. Tapi berharap Kabupaten Tasik Malaya tetap mempertahankan kualitas kopi terbaiknya, bahkan terus meningkatkan kualitasnya agar terus menghasilkan produk kopi unggulan dan siap bersaing. Terima kasih telah menonton!